Intro Hai guys, welcome back to my channel with me Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Today I'm going to explain about date and year Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara mengucapkan bahasa Inggrisnya tanggal dan juga tahun Tentunya diantara kita masih ada yang bingung Oh ini bahasa Inggrisnya tanggal atau tahun di dalam English British atau American Tetapi di dalam video ini saya akan menjelaskan dengan sangat detail bagaimanakah perbedaan antara penggunaan tanggal dan tahun menurut British sama menurut American Yang pertama dulu adalah pronouncing date Yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara mengucapkan tanggal di dalam bahasa Inggris Writing the date There are several different ways to write the date in English Tentunya di dalam penulisan bahasa Inggris itu ada beberapa cara yang mana cara-caranya itu tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya They vary from formal to informal and there are differences between British and American English Jadi di dalam penulisan tanggal itu ada perbedaan diantara English British atau Inggrisnya orang Inggris dan juga ada Inggrisnya orang American yang biasanya disebut American English Di dalam penulisan tanggal ini ada yang menuliskan tanggal mulai dari yang bentuknya formal sampai informal Di dalam kolom ini akan saya sampaikan beberapa Some typical format diantara British sama American Ini ada beberapa contoh perbedaan antara tanggalnya orang Inggris sama tanggalnya orang Amerika Nah ini kolomnya Formatnya itu ada sampai F A, B, C, D, E, F Kemudian kolom yang kedua itu ada namanya British atau Inggrisnya orang Inggris Kemudian di sampingnya ada American English atau Inggrisnya orang Amerika Yang pertama saya jelaskan dulu kolom yang A atau kolom format A itu Menurut orang British itu 14th of March 2016 Jadi tanggalnya dulu kemudian bulannya dikasih penjelasan atau dikasih tanda of Sedangkan Amerika itu langsung bulannya dulu baru setelahnya tanggal Jadi March the 14th of March 2016 Kemudian kolom yang B atau format yang B itu ada penulisan 14th March kemudian 2016 Sedangkan di Amerika bulannya itu didahulukan Jadi March 14th 2016 Kemudian format yang C itu ada 14th March 2016 Jadi 14th March 2016 Kemudian di dalam Amerika itu bulannya didahulukan March 14th 2016 Kemudian di dalam format D itu tanggal 14 Kemudian garis miring 3 Kemudian garis miring tahun Tetapi ketika di dalam Amerika itu bulannya didahulukan Kemudian tanggal kemudian tahun Jadi 3 garis miring 14 garis miring 2016 Kemudian format yang E adalah tanggalnya dulu 14 garing 3 garing 16 Jadi ini ada singkatan 2016 disingkat 16 Kemudian untuk Amerika itu bulannya dulu kemudian garing tanggal kemudian garing tahun Dan yang terakhir format F itu ada 14 0 3 garing 16 Kemudian untuk Amerikanya 0 3 garis miring 14 garis miring 16 Ini untuk bulannya ada penambahan kosong Karena angkanya atau bulannya adalah bulan Maret Secara keseluruhan ini perbedaan antara British sama Amerika Ketika Britishnya itu yang didahulukan adalah day atau harinya Kemudian bulan kemudian tahun Akan tetapi untuk Amerikan itu yang didahulukan adalah month Bulannya kemudian hari dan tahunnya Next note disini ada penjelasan dari format tersebut Which format to use is a question of formality politeness and personal choice Generally the launcher format such as B or C are more polite Jadi untuk format B dan C itu yang tadi sudah saya sebutkan Itu adalah more polite jadi lebih santun Kemudian shorter format such as D or E Kemudian bentuknya yang sangat pendek atau lebih pendek bentuk yang format D dan E tadi Are used in less formal situation Jadi digunakan untuk situasi yang kurang formal For example a memo digunakan untuk memo A letter surat di antara teman atau business letter Kemudian format E format yang terakhir itu is rather official Jadi agak-agak menunjukkan format yang menunjukkan tadi angka kosong ya Kosong tiga itu lebih official And is typically licensed on an invoice or unofficial or technical document Dan biasanya untuk penulisan dokumen-dokumen teknis atau dokumen di dalam perkantoran Sedangkan format A format yang paling atas tadi is extremely formal and mainly used on printed item For example a wedding invitation Jadi untuk format A yang format pertama kali tadi itu adalah tentunya bentuknya sangat formal Dan biasanya digunakan di dalam undangan-undangan pernikahan ataupun yang lainnya The numeral format may use a full stop Untuk penulisannya itu menggunakan titik atau full stop Or even boleh juga digunakan tanda strip ataupun tanda penghubung Instead of a flash Itu sebagai pengganti dari tanda garing atau garis miring For example 14.3.2016 sebagai contohnya 14.3.2016 itu sebagai contoh Atau bisa juga digunakan dengan 03.14.16 Seperti itu penjelasan dari format A sampai F tadi Then months untuk bulannya Number one until twelve itu ada nomor Kemudian sampingnya ada nama bulan Kemudian ada abbreviation Abbreviation itu adalah singkatan Yang pertama adalah bulan Januari Itu biasanya orang menyingkatnya dengan kata-kata Jan Atau J-A-N Ada juga yang menyingkat dengan huruf kapital pertama adalah huruf J Februari juga gitu Februari-Feb kemudian disingkat F March-Mart-M Kemudian April-April-APR-A Kemudian May-May-M June-June pakai G Julai pakai G juga August pakai A September pakai S Oktober pakai O November N December D Itu adalah singkatan untuk bulan And for the days of the month Untuk tanggal-tanggalnya kita menggunakan ordinal number Atau bilangan bertingkat Untuk 1, 2, 3 menggunakan first, second, third Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 20 Kita tinggal menambahkan angka huruf TH Kemudian tanggal 21, 22, 23 sama seperti tadi 21st, 22nd, 23rd Kemudian tanggal 24 sampai tanggal 30 Menggunakan tambahan TH Dan yang terakhir tanggal 31 itu menggunakan thirty first Next, how to write the month and day Kemudian bagaimanakah cara menuliskan bulan dan hari Di dalam bahasa Inggris In the month and day year format used in the United States Place comma after the day and year Di dalam bahasa Inggrisnya United States Itu menggunakan bulan, hari, kemudian tahun Bulan, tanggal, tahun Kemudian letakkanlah koma setelah tanggal dan tahun In the day, month, year after Use in the UK and other countries Don't use comma at all Tetapi ketika di dalam UK Dan yang lainnya Itu tanpa menggunakan koma For example On May 13, 2007 Daniel was born Or On May 13, 2007 Daniel was born Jadi boleh kalian menggunakan koma Di atasnya itu setelah tanggal On May 13 Tanggal 13 Mei, 2007 Boleh juga menggunakan Tanpa tangga Tanpa tanda koma On May 13, 2007 Then number two If you use a construction using of It is fine to use an ordinal number It is also fine to use an ordinal number When referring to a specific day without reference to the month Jadi ketika kalian menggunakan kontraksi of Ini sangat baik digunakan dengan menggunakan ordinal number Ataupun bilangan bertingkat Ini juga bisa menggunakan ordinal number itu ketika menunjukkan hari yang spesifik atau spesifik day Contohnya Daniel was born on the 13th of May Daniel lahir pada tanggal 13 Mei Jadi didulukan 13 menggunakan 13 angka 13 Boleh juga menggunakan yang bawahnya Daniel was born on the 13th Daniel lahir pada tanggal 13 Tanpa adanya bulan Then How to write dates with days of the week Kemudian bagaimanakah ketika menuliskan tanggal dengan hari dan juga dengan minggunya juga When writing a long form date Use a comma after days of the week to ensure ready beli Kalian ketika menuliskan ini Kalian bisa menggunakan koma setelah hari dari minggu tersebut Contohnya For example how fortunate that the word didn't end on Friday Kemudian ada Desember 21,2012 Contoh di bawahnya Monday, May, 5, is my last day of Setelah tadi kita membahas tentang pronouncing date Bagaimanakah pengucapan tanggal di dalam bahasa Inggris Sekarang kita lanjutkan pronouncing year Bagaimanakah mengucapkan tahun di dalam bahasa Inggris How to say the year in English Years are normally divided into two parts The first two digits and the last two digits Untuk tahun itu dibagi menjadi dua bagian Yaitu dua bagian yang pertama Kemudian dua bagian yang kedua Nineteen 1984 is divided into nineteen and eighty four So you would say nineteen eighty four Jadi tahun 1984 itu dibacanya dua digit Jadi digit yang pertama adalah sembilan belas Kemudian digit yang kedua adalah delapan puluh empat Contoh berikutnya adalah 1066 dibaca dua-dua menjadi ten sixty six Kemudian 1652, sixteen fifty two Kemudian 1941, nineteen forty one Dan yang terakhir contohnya 2017 Ini cara yang pertama yaitu dibaca dua digit Then how to say the years after two thousand Bagaimana cara mengucapkan tahun setelah tahun 2000 Atau tahun 2000 ke atas Yang pertama adalah For the years two thousand You say the year two thousand Untuk tahun dua ribu Kalian cukup mengucapkannya dengan two thousand For the year two thousand and one to two thousand and ten The most common way of saying the year is two thousand and plus number Jadi untuk tahun dua ribu ke atas sampai tahun 2010 Kalian mengucapkannya two thousand Kemudian dikasih and Kemudian langsung nomernya Contohnya Dua ribu satu Two thousand and one Dua ribu lima Two thousand and five Dua ribu delapan Two thousand and eight Then number two For the first year after 2010 You may hear two different alternatives Untuk tahun dua ribu sepuluh ke atas Kalian mungkin akan mendengarkan dua alternatif yang berbeda Contohnya Dua ribu dua belas Some people say Two thousand and twelve While others say Twenty twelve Ada sebagian orang mengucapkan Kayak tadi dua digit Dua digit Dua digit Twenty twelve Ada juga yang menyebutkan Dua ribu dua belas Two thousand and twelve There are both used and both correct Dua-duanya itu bisa digunakan Dan dua-duanya ini juga betul semuanya Then years from the first decade of each century Untuk tahunnya Dari decade pertama Dari abad Itu When a year ends in a number between O-one and O-nine For example 1705 Atau 1705 Then that last part is pronounced As the name of the letter O plus number Jadi ketika ada tahunnya itu Di angka dua atau digit yang kedua dari belakang itu ada O-K-0 Kalian bisa menggunakan O Kemudian ada plus Kemudian ada numbernya itu Contohnya 1508 15 Dua digit yang pertama Kemudian O Kemudian A 1708 Dua digit yang pertama adalah 17-O-nine Kemudian 19-01 19-O-one Then we will continue on the number two When a year ends in O For example 1600 Then the year is set as the digit before O-O And then 100 Jadi untuk tahunnya yang berakhiran dengan 0-0 Contohnya 1600 Kalian bisa menyebutkan dua digit Kemudian kosongnya itu kalian bisa menyebutkan dengan 100 For example 1300 mengucapkannya 1300 1700 1700 1700 1800 1800 1800 Jadi dua digit yang pertama 13 itu diucapkan 13 Kemudian digit yang kedua menggunakan 100 1300 mengucapkannya adalah 1300 Then we will continue on the number three When people refer to the entire century And S is at to the end Jadi ada yang menunjukkan S disini Singkatan disini adalah namanya century atau abad Contohnya 1500 itu namanya the 1500 Cukup 1500 Gitu aja dikasih tambahan S Kemudian di 1800 Itu juga sama 1800 S Jadi untuk centuris disitu Yaitu tahunnya mulai dari 1800 sampai 1899 Of course you can also say the 16th century and 19th century Kalian bisa juga langsung menambahkan 16 THS Atau yang menunjukkan pada abad 1600 Atau pada abad 1900 Dengan menunjukkan 19 THS Dikasih tambahan THS Kemudian dikasih tambahan Mengenai how to pronounce date and year Bagaimana cara mengucapkan tanggal dan tahun di dalam bahasa Inggris Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawahnya Dan nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching See you Bye-bye Bye-bye